Oke halo semuanya, balik lagi di channel youtube gue Giovanitobi ya dan sekarang gue ada di firman motor yang ada di Janganraya Kampung Keramat, Jakarta Timur cuy dan untuk kali ini motornya gue bikin jadi 2 bagian yang mau lanjut ke motor berikutnya lanjut part 2, udah kayak di tiktok aja oke, mulai langsung aja, disini ada motor-motor yang di depan ini kita langsung liat aja kondisinya gimana, harganya berapa dan menurut gue ini dari looksnya ini bersih-bersih, rapi-rapi dan kayaknya masih bagus-bagus apalagi kita nanti coba juga nyalain klip-klipan sama mesinnya juga jadi langsung aja kita nilai dari motor yang pertama oke, di sebelah kanan gue, yang pertama disini ada Yamaha Mio Soul GT 125 dan ini yang udah flash lift, jadi udah pake embor sticker atau emblem di bagian bodinya, dan langsung GT terus juga ini model yang lampunya LED ini kalau diliat sekilas itu kadang kayak aerok gitu ini lampunya LED, terus ada scene-nya di bawah untuk flat dia dari Jakarta Timur, pajaknya bulan 9 sampai kalengnya 2025 masih lumayan panjang, terus warna bodinya ini glossy, warna putih dan putihnya original dari yang gue liat sih, ini asli dari pabrikan, bukan ripenan nih, soalnya ada beberapa lecet pemakaian yang wajar dan ini kayaknya kondisinya apa adanya jadi lumayan bagus dan rapi sih untuk kondisi apa adanya ini tahun 2015-2016 ban depan pake Maxxis Diamond dan kalau kalian perhatiin ini ban-nya agak bergombang ini kalau dipake jalan kurang enak nih soalnya dia udah mulai kayak ada benjol-benjol gitu jadi sebaiknya kalau kalian beli motor ini kalian liat lagi, kalian cobain dulu keliling sebentar, apakah ban-nya masih enak dipake apa enggak soalnya kalau looks-nya benjol-benjol kayak gini harus ganti terus juga untuk bagian shockbacker kering ya, gak ada yang bocor deck-nya bersih, jok-nya ini di retrim tapi masih rapih banget odometernya diangkat 74.600 km dan hand grip-nya sama bandulnya udah diganti sisanya original look dan shockbacker sampai ban belakang juga masih bagus ban belakang juga masih tebel dan untuk Soul GT 125 surat-surat lengkap, kaleng panjang ini harganya sekitar segini ya, di bawah nanti ada muncul di titel kira-kira 8,9an oke, kita lanjut lagi ke motor yang berikutnya oke, yang bagian kiri ini ada Honda ADV 150 jadi, baru kali ini gue nemu bekasnya di beberapa showroom ya karena bekasnya jarang banget dan ini dia motornya tahun 2021 cuy tapi sekarang udah launching yang 160 yang udah facelift dan pake mesin ESP Plus yang dipake juga di PCX 160 oke, untuk yang 150 ini untuk yang 150 ini ini bodinya warna abu-abu dog campur silver oke, kalau diliat dari warnanya ini sama kayak Yamaha NMAX yang 2017 cuma warnanya ini lebih garang disini sih karena lupakan bodinya yang lebih futuristis terus untuk kondisi ban dia dari bawan pabrik juga masih bagus ini bannya dual purpose jadi ada kayak tahu-tahu kotak dan rambutnya juga masih tebel dari shock backernya juga kering banget ini masih rapih dan sampai ke kolong-kolong decknya besinya tuh masih bersih jadi bener-bener jarang dipake ini motor soalnya odometernya masih 4100 km terus lampunya udah full LED LED sampai belakang dan dia bisa adjustable visornya ya, flatnya dari Tarawang nih ya dan itu pajak SNK bulan 12 kalinya sampai 2026 lumayan panjang banget sampai tahun depan eh, bulan 12 sih ya sekitar 6 bulan 5 bulan lagi terus juga untuk fungsinya kita nyalain langsung kelistrikannya untuk hazard dia aktif terus nyala semua ya DRLnya juga keren banget warnanya putih tapi dikasih cover gitu jadi putihnya tuh halus terus untuk fitur-fiturnya udah ini kayaknya yang ABS ya warna jendroof kayaknya ABS terus ada start idling subsystem juga sama bagasinya ini 30 liter terus di bagian tanknya itu kalau gak salah 8 liter jadi untuk fiturnya sendiri motor ini udah lumayan banyak disini ada answer back system sama alarmnya juga bukan alarm ini answer back system sama buat ngidupin dan aktifin kuncinya oke, untuk keseluruhan motor ini udah pasti udah full original dan ini masih geres banget 2021 dari pabrikan jadi gak usah dipertanyakan lagi apa yang udah diganti karena ini masih dari pabrikan harganya langsung aja jadi nanti muncul disini oh yes, di sebelahkan gue ada Kawasaki Ninja 250 yang 2016 ini platnya dari Nganjuk ya AG juga ini pajaknya bulan 7 atau bulan ini terus untuk STNKnya sorry kalengnya 2026 jadi untuk STNK sih kalau gak salah udah diperpanjang sampai tahun depan kalau kalian beli Ninja ini gue usah mikirin STNKnya sampai setahun ke depan aman banget bandnya masih bagus ini pake merek apa nih Dunlop nah ini pake Dunlop terus juga ulirnya masih tebel pemakaian bisa sampai 1-2 tahun lagi terus untuk bagian lampu-lampu masih full bawah lamp dia masih pake halogen biasa bodinya udah pake skotlet bodi yang full kalau di itu namanya paint protection sticker tapi ini skotletnya lumayan rapi walaupun agak gelembung dikit sih cuman ya overall warna skotletnya warna doff dan overall ini walaupun karena di skotlet jadi gak keliatan gitu ada lecet apa gak ada lecet gitu gak keliatan tapi untuk speedometer nya odometer nya lumayan rendah nih di angka 1000 eh 18.047 km dan juga fungsinya normal semua aman ya dan kiri kanan nyala juga ada kill shift nya dan semuanya lengkap hazard yang absen di motor ini dan ini motor kayaknya belum belum ABS kalau gak salah deh soalnya gak ada sensor ABS nya oke overall sih kondisinya ini original cuman emang yang diganti itu cuman ada penambahan winglet di bagian sini ada visor yang sedikit dipakai skotlet agak gelap terus sama ban depan belakang ini pake dunelop sisanya original dan harganya ini kalau gak salah sekitar 32-34 juta rupiah nanti muncul detail untuk surat-surat lengkap hidup semua mungkin kalau kalian mau balik nama itu bisa langsung dibantu sama surat-surat motor nanti bisa diskusi aja di whatsapp yang ada di deskripsi dan juga kalau misalnya pengen nyobain motornya dulu bisa dicobain di daerah-daerah sini buat ngetahuin mesinnya kayak gimana suspensinya ada yang bocor apa enggak biar kalau pas beli juga gak ngesel gitu nah terus juga kalau misalnya pengen kesini pengen tahu stoknya masih ada apa enggak langsung aja konfirmasi lewat whatsapp dulu jadi rakutnya gak dateng tiba-tiba motornya gak ada oke kita lanjut lagi ke mode yang berikutnya oke yang terakhir disini ada yama nmax 2018 155 plat dari jakarta barat untuk snk bulan 11 nih kalengnya 2023 cuy jadi masih lumayan oke sekarang bulan 7 8, 9, 10, 11 masih ada 4 bulan lagi dan juga untuk warna ini biru glossy warnanya juga lumayan bagus dan kalian kalau yang udah nonton video gue sebelumnya ini juga udah pernah ada di video sebelumnya untuk yang bagian ban ban nya pake IRC dan kondisinya masih sangat bagus ini dari tadi semua ban nya bagus-bagus ya cuman yang Soul GT emang agak benjol-benjol walaupun ulirnya masih tebel oke untuk overall ini kondisi ban semua bagus-bagus jadi gak usah diragukan lagi pemakaiannya masih panjang untuk plat juga ini masih lumayan oke masih kalengnya juga masih setahun dan kalau untuk body-body ini bener-bener masih mulus glossy clear nya juga masih tebel dan ini ada sedikit banget lecet pemakaian yang sangat wajar jadi langsung aja coba kita nyalain motornya oke untuk joknya ini udah di retrim dan retriman nya pake jok yang kulitnya lumayan premium ada jahitannya warna kuning dan juga ada busa tambahan yang di bagian tengahnya kayak gitulah odometernya udah negatif display dan angkanya di 21.000 km oke normal semua ya harganya langsung aja muncul di bagian bawah sini dan ini hampir semuanya 98% gue bilang sih hampir sempurna karena body-body nya kualitasnya juga bener-bener original liat gak ada cet ulang atau gak ada ripen tapi kualitasnya masih minim lecet oke kira-kira gitu aja oke guys thank you banget yang udah nonton dari awal sampe akhir gue ada di suruh firman motor dan ini khusus tidak bisa kredit jadi khusus yang belinya cash paling nego-nego tipis dan ada alamatnya lengkap di jalan raya kampung ramad jakarta timur cipayung ciracas itu deket lah ya dan bisa langsung mampir alamatnya lengkap di deskripsi bisa langsung klik google map nya juga untuk yang mau nanya-nanya motor disini kayak gimana ngurus-ngurus suratnya kayak gimana baik nama kayak gimana segala macem lengkap langsung aja WA ke nomor bank firmanya yang ada di deskripsi kita ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa subscribe juga karena masih ada stock yang ke belakang sana oke peace out me